Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Ketemu lagi sama saya Umi Pipik Nah bagaimana Puasa kalian hari ini Semoga masih tetap terus semangat Dan sehat Afiat itu yang paling penting Karena dengan sehat kita bisa ibadah Bisa melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Bisa beramal soleh Kalau kita sehat Makanya saat berbuka Kita harus perhatikan juga Makanan-makanan yang masuk Karena kalau berbuka mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Maka kita mulai dengan Minum air putih terlebih dahulu Baca bismillah Lalu minum air putih Setelah itu makan kurma tiga biji Baru berdoa deh Allahumala kasumtu Nah setelah itu Sholat mahrib Baru melanjutkan makan Makan besarnya Kalau mau makan besar Baik kali ini Saya mau masak Masak apa ya Hari ini tuh Anak-anak minta dibikinin udang Masak udang Jadi saya hari ini mau masak Udang Udangnya pakai Yang simple aja Saya mau masak udang pakai Oatmeal Udang pakai oatmeal Jadi nanti nih Hari ini mau masak menunya Udang goreng gandum Udang goreng gandum Terus Sama ada brokoli Ya brokoli sama Brokoli tumis brokoli Sama daging aja Dagingnya dikit aja Sama nanti Kita goreng jamur Ini jamurnya kita goreng Sama bikin Es teler deh Gitu Baik Yuk kita mulai yuk Karena sudah jam segini Jadi Kita mulai goreng dulu udangnya Kita goreng dulu udangnya Ini anak-anak lagi di atas soalnya Jadi Pernah nggak Nah kalau ini tadi Saya lagi kukus Buat bikin ini Kayak kue lumpur gitu Apa dulu Ah temen-temennya di tiktok Apa kabar temen-temen semuanya Hari ini mau Abizar Ada di atas tuh anaknya tuh Tadi habis sholat Nggak tau tuh lagi ngapain Lagi main handphone kayaknya Ini kita goreng udangnya Tapi setengah matang aja Karena nanti kita akan goreng lagi Dengan Oatmeal tadi Nah Kalian hari ini masak apa Temen-temen semuanya Sedihain Masakan apa buat keluarga Nah ini kita Kok agak ini ya Agak miring Nah kalau Kalau bikin udang Temen-temen jangan lupa Karena di dalam perutnya udang Itu kan kayak ada Apa namanya Kayak kotoran panjang Nah itu harus dibuang ya Jadi dibelah dulu Perutnya Jadi dibuang kotorannya Itu karena kotorannya ada disitu Ini kita Setengah matang Kita goreng setengah matang aja Biar sampai coklat aja Yang penting Abizar ada di atas Anak-anak Lagipada di atas Semuanya di kamar masing-masing Ini kalau dinyalain ini Kedengeran gak suaranya Hah Suaranya kalau enggak Exosnya Nah kita goreng Setengah matang aja Temen-temen gimana Puasanya Lancar Temen-temen tiktok semuanya Terima kasih loh Hadiahnya semalam Nah ini kita Sudah setengah matang Sudah setengah matang Kita angkat Dulu saya juga sempat kerja loh Temen-temen semuanya Saya dulu kerja Di perusahaan Jepang Namanya YKK Ada yang tahu gak Nah Kalau ada yang denger Perusahaan Jepang Namanya YKK Itu YKK tuh Ada yang aluminium Ada yang Apa namanya Resleting ya Nah Tapi saya yang aluminiumnya Itu dulu saya Waktu belum nikah Saya kerja Di YKK Di kantornya Di dekat Apa namanya Kita Ini udah setengah matang Kita tirisin dulu Nanti kita Kenapa setengah matang Karena kita mau goreng lagi Pakai Oatmeal Dulu kantor saya itu Di depan Apa namanya Itu mall Taman Anggrek Terus saya ngekosnya Di daerah Komplek Harapan Kita Di Tangerang Bayangin gak Di Tangerang Terus setiap hari Kerja Berangkat di Gatot Subrotos itu Kalau gak salah ya Taman Anggrek Situ Jadi naik bis Turun Di Ciputras Itu nyebrang ke Trisakti Jalan Kaki Itu deh luar biasa Terus disamperin Sama UJ Kalau di kantor Cuma buat Ini Nah ini sudah Setengah matang Kita tiriskan dulu Setelah itu Saya mau Sebentar Ini harus pakai Aku ambil mangkok dulu ya Mana mangkoknya Buat Minyaknya Kita minyaknya harus di Boleh minta mangkoknya Neng Nah setelah itu Oke kita kesini Kita ambil oatmealnya Nah ini teman-teman Ini saya sambil Pegangin nih Coba dibalikin Kamera Balik Nah Ya yang teman-teman Yang udah kerja Tetap semangat kerjanya ya Makasih loh Semalam udah pada Ngasih hadiah Itu karena ada Abi aja kali Pada ngasih hadiah Sekarang Mana mangkoknya udah Nah kita diituin dulu Minyak lagi Dikit aja Karena ini buat Ngesangrai Apa ini namanya Si oatmeal tersebut ya Beli yang di tiktok Dituin Dizumin Oke Kita ambil Kita tumis ini dulu Bawang putih Sama bawang bombay Kita taruh disitu Buat tumisannya Saya tumis Bawang putih Dulu Yang sudah dicincang Dikit aja Buat supaya Harum-harum Supaya ada Wangi-wangi Sama bawang bombay Jadi ini masaknya Simple aja Karena emang Anak-anak lagi Kepengen Si Abi Kepengen dibikinin Udang katanya Udang goreng gandum Tapi bergizi Karena kita pakai Oatmeal Nah kita tumis Kalau sudah harum Begini Kita sangrai Oatmealnya Nah kita masukin Oatmealnya nih Kita segini dulu ya Ini oatmealnya Di sangrai aja Terus Gitu ya Di sangrai Jangan lupa Kita kasih Kita kasih Garam Terus Terus Itu kalau di Singapura Namanya Serial Apa namanya Serial Oh Teh bagi itu dong Teh Namanya Serial Ada yang dari Singapura Wow Terima kasih Minta itu Kaldu Bumbu Selamat kenal Yang ada di Singapura Nah ini Terus di sangrai Apa namanya Oatmealnya Sampai dia Menguning Sampai dia menguning Apa Salam kenal semuanya Selamat beraktifitas Sambil Nunggu Berbuka Kita kasih Penjedep Kita kasih penjedep Kasih penjedep Kita sangrai lagi Dan sampai gosong Setelah itu Kita masukin udangnya Nah Kita masukin udangnya Udah Nyalain ya Hexosnya Selamat menikmati Kita kasih Bumbunya Kita kasih Sampai benar-benar Dia Campur Oke Oke Ya Kita minta piring Ini karena puasa Jadi Tidak bisa nyobain Tidak bisa nyobain Kasinan Atau Bagaimana Oke Selesai Selesai Kita Tuang Ya Ini sudah jadi Nah Nah Biasanya Saya kasih Oregano Di atasnya Kita taburi Kita taburi oregano ya Biar sedap Sudah Sudah jadi Sudah jadi deh Menu Udang goreng Gandumnya Sudah selesai Oke Sekarang Saya masak kedua Saya taruh Brokoli Tumis brokoli Ya Sama Ini Kita Singkirin dulu Halo Karim Tumpah deh Udang Udang Tungis Tungis Vitali Dad Night Sedap Mul ,'' tun' ve' Lep kenapa bacain dong komennya kenapa bacain dong komennya supaya saya tahu apa komennya waalaikumsalam warahmatullahi ibu salehah sehat ya masak tadi yang pertama masak udang goreng gandum karena permintaan abizat dia kepengen udang goreng gandum abi ada di atas tadi abi sholat pada ke atas semua anak anak eh lupa dagingnya dulu teh teh amin doa yang sama sehat selalu barakallah nah terus udah dagingnya kita tuangin dulu iya pada di atas tuh anak anak tuh oh tipsnya banyak doain aja teh itu di itu lagi bentar ini aku lupa gorengin pake tepung dong teh ini ya tadi lupa pakein tepung ini aja digorengin pake tepung tetap goreng nah terus tipnya tipnya itu aja apa namanya banyak doa ya karena doa orang tua itu oh doa orang tua itu masyaallah loh satu doa orang tua yang salehah doanya ibu yang salehah doanya wanita yang salehah sebanding dengan doanya 70 wali itu doanya wanita salehah jadi tipsnya ya kita banyak doa banyak nangis ke Allah terus ibunya amalannya diperbaiki ya karena kan kita yang di rumah itu pasti jadi contoh anak-anak maka berikan contoh yang baik dan kalau urusan akhirat jangan pake kasian kita harus teges misalkan kita punya anak yang masih kecil-kecil sejak dini kalau kita subuh ya anak kita bangunin walaupun dia mungkin belum akil balik ya masih kecil tapi kalau kita karena kasihan aduh masih kecil ah kan belum punya kewajiban sholat masih enak-enaknya tidur masa dibangunin suruh sholat subuh kalau kita kasihan seperti itu nanti lebih kasihan mana kalau dia udah besar dia susah bangun sholat subuh karena apa gak dibiasain dari kecil sama ayah bundanya punya anak laki-laki yang masih kecil sama ayahnya tugas ayahnya kalau ayahnya mau ke masjid bangunin anaknya walaupun dia belum akil balik masih kecil tapi karena dibiasain anak yang masih kecil dia akan selalu merekam meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya orang tuanya sering baca Quran di depannya maka anak akan melihat orang tuanya sering ajak dia sholat berjamaah di masjid dia akan melihat oh ayah bundaku tiap pagi tuh selalu bangunin aku sholat subuh selalu ngajak sholat selalu ngajak selalu ngelihat ayah dan bundaku sedekah jadi hal-hal seperti itu yang minta piring hal-hal seperti itu yang akhirnya nanti dicontoh oleh anak-anak jadi kita pengen punya anak soleh-soleha ya kitanya pantaskan diri sebagai orang tua kita sudah belajar untuk menjadi soleh-soleha belum jangan kita nuntut anak-anak kita kita nuntut anak-anak kita untuk jadi soleh-soleha tapi kitanya orang tuanya enggak enggak belajar untuk apa namanya mendidik dirinya untuk jadi soleh-soleha karena kan orang tua itu cerminan contoh role mode anak-anak nah ini sudah matang tumis brokoli dan daging jadi masaknya sederhana saja ini tumis brokoli dan daging jadi sudah selesai sekarang yang ketiga saya mau bikin jamur ini namanya jamur apa sih aku lupa deh enoki enoki enak enoki-noki itu maksudnya kepanjangannya enoki Assalamualaikum ibu yang di Kalimantan yang di Balikpapan apalagi hujan oh enggak itu bukan hujan ini heksos ini jadi kalau dimatiin tuh jadi gak berisik tadi berisik ya karena kalau gak dipakain heksos ini apa namanya oke kita tuangin dulu sekarang saya mau bikin mau goreng jamurnya jamur enoki ibu-ibu pada masak apa nih disana buat keluarga tercinta oke siapa di Bandung Assalamualaikum teman-teman oh saya ada acara di Bandung tanggal 30 ya ada safari da'wah di Bandung besok nih 30 nih gak lama lagi ya saya ada acara di Bandung nah ini ini jamurnya sama tepung kita goreng jamurnya ini tapi gak semuanya ya kayaknya kebanyakan nanti buat sahur aja kita goreng ini biasa ya masuk sendiri ini ada yang tanya iya karena memang dari dulu saya hobi masak ya jadi emang udah seneng masak kadang kalau pas gak ada saya ya teteh yang masak ada mbak di rumah yang udah diajarin masak jam berapa udah gitu kurang berapa acara di Bandungnya dimana ada di Darutauhid sama di hegar mana di Darutauhid tuh ini jamur enoki aduh aduh kalau ada udah ada Abi Uminya kalah deh mas Abi ada di atas si Abi ada di atas lagi tau tuh kayaknya lagi nelfon tadi sama temennya nah ini udah di tepungin kita goreng aja kita goreng si jamur iya ya jamur enoki nya kita kasih gandum aja yang tadi mana di Kalimantan ya yang di Kalimantan dong undang saya yuk buka puasa eh yang di Bali ya Allah apa kabar saya tuh banyak loh temen-temen temen-temen yang istrinya bule yang tinggal di Bali udah lama banget gak ketemu ayo dong yang di Bali undang saya safari dakwah disana cari masjid-masjid yang bisa saya datengin terus DM itu saya apa namanya tim dakwah kalau mau undang saya saya pengen keliling ke 27 provinsi eh sekarang 27 berapa udah 30 provinsi ya ada yang di Tanjung Pinang Riau wow Assalamualaikum Tanjung Pinang Riau kita terakhir ke Riau kapan kemarin ya ke Pelelawan di Pelelawan ya gosong deh di Pelelawan Riau terakhir Wow Tidore tetangga saya orang Tidore loh saya dulu ceramah di Tidore itu tahun berapa ya 2000 eh setahun setelah ujian meninggal 2014 saya ditidore keliling saat itu yang di Bandung acara tanggal 30 jadi jangan lupa dateng oke wow di Maroke saya juga pernah ceramah di Papua loh di kita ke Papua lagi yuk undang saya dong ke Papua ke Ambon insya Allah teman-teman yang di Bandung dateng ya tanggal 30 tasik Assalamualaikum kemarin kita udah safari dakwah di tasik nih keliling oke udah kita teh ini tolong dilanjutkan gorengnya saya mau bikin es sok itu dilanjutin saya mau bikin es dulu nah ini saya mau bikin es buat esnya masukin aja ini gampang banget kok ini tinggal apa namanya alpukat nih teman-teman bikin kasih alpukat bikin es telar aja tapi bukan buat untuk supaya telar ya terus nata de coco sama ini ini apa namanya mutiara ya assalamualaikum makasar saya tuh suka loh barongkoknya makasar sama enggak coto makasar sama itu sama palubutung suka banget tuh enak ini cantik-cantik katanya mangkoknya iya kebetulan saya memang suka warna biru terus dikasih santan deh tuangin santannya santan yang sudah dimasak ya sudah matang tuangin santannya terus terakhir sama susu kental manis kita kasih susu ada dari Taiwan wassalamualaikum Thailand oh Taiwan waduh saya itu ceramah dulu awal-awal di Taiwan itu tahun 2014 di Taiwan tuh Masya Allah pertama kali setelah dari Hongkong terus teman-teman pekerja di sana di Taiwan minta nah ini terakhir pakai yakult ya supaya agak seger-seger jadi kita kasih yakult ini yakultnya kita tuangin yakult oh iya maaf ya ya ampun kita enggak di endorse kok nyebutin sih kamu kok enggak bilangin aku mana sih ini udah tinggal kasih es batu saja sebutin lagi deh produknya kita kasih es batu sesuai selera sih kalau pengen agak seger ya banyak cuma tadi saya cuma satu aja tinggal nanti kalau anak-anak mau lagi ya tinggal diisi lagi terus dari mana yang di Bandung iya betul nah ini yang ditunggu-tunggu nih artisnya banyak yang nanya nih habis kami kalau live enggak dikasih bunga kalau enggak ada kamu tuh udah dateng artisnya tadi yang ditanya tuh yang nanya habisar nih turun tuh artisnya yang lagi viral dengan lagu ikan di dalam empang eh dalam empang ya kolam kolam kalau uminya live sendiri enggak ada yang ngasih bunga tuh kalau ada ada abi pasti pada ngasih bunga masya Allah calon suami bih calon suami ini karena puasa jadi gak bisa ngicipin manis atau enggak enggak apa-apalah nanti tinggal dikasih sudah kasih es batu lagi deh bih kamu gak mau masak mau masak apa tapi udangnya udah uminya masak udang goreng gandum tapi karena nah ini udah jadi esnya ini brokolinya tinggal udangnya tadi ya mana tadi kayaknya kurang pakai ini deh nah tadi bikin dia juga jago masak loh kamu gak mau masak bih apa apa sih apa sih apa teh oh gas ya udah masuk aja gak apa-apa gak apa-apa masuk aja tukang gas ya nah tadi juga bikin ini nih ini apa namanya apa ya daging dong bih masak daging bih lumpur surga lumpur surga oh masya Allah surga belok kanannya ada disini ini lumpur ini lumpur lumpurnya disini surga belok kanannya disini jangan lupa tuh bih yang promosiin tuh nonton surga belok kanan ya di video dot com ceritanya lucu menginspirasi lah terus udah apa lagi ya udah nih udah selesai masaknya ada brokoli tumis daging tapi karena puasa jadi gak dirasain tadi rasanya kayak gimana ada udang gandum terus sama bikin es telar sama kue lumpur surga tuh seperti ini dalamnya warna hijau karena pakai pandan ya pakai pandan ini dikukus jadi enak banget gitu deh baik teman-teman terima kasih sudah menemani masak hari ini insya Allah besok ada request gak mau menu apa pasti ide dong supaya besok bisa masak lagi semoga masakannya enak ya karena gak dicobain rasanya kayak gimana ya ya sudah sebentar lagi buka puasa selamat menunggu buka puasa buat teman-teman semuanya terima kasih sudah membersamai saya mohon maaf lahir batin sampai bertemu lagi ya saya mau siap-siap untuk buka puasa dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya